Hai hai hari ini kita mau masak tempe biar nggak bosan kali ini kita mau bikin tempe orek basah langsung aja kita mulai pertama tempe kita potong-potong dadu yang terlalu kecil dan yang terlalu besar nah seperti ini ya setelah tempe kita potong dadu kita potong-potong bawang putih dan bawang merahnya bawang putih kita pakai lima siung bawang merah pun kita pakai lima siung selanjutnya kita rebus satu keping gula merah dengan 200 ml air pastikan semua golanya mencair kita gunakan api sedang jika sudah matang sisihkan panaskan wajan dan minyak kita goreng tempenya setengah matang setengah matang aja ya bun nggak perlu terlalu kering karena kita mau bikin tempenya nanti berkuah sedikit nah kira-kira seperti ini sudah bisa kita angkat dan ditiriskan goreng sisa semua tempe yang sudah dipotong-potong selanjutnya panaskan lagi wajan dan tuang minyak untuk menumis kita tumis bawang merah dan juga bawang putih sampai lagu dan harum tambahkan daun salam tumis sebentar kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng setengah matang tadi aduk rata tambahkan bumbu-bumbu ini air gula merah yang sudah dicairkan kemudian tambahkan kecap asin dan juga saus tiram disini saus tiramnya untuk menambah rasa aja jadi ini nggak perlu terlalu banyak cukup satu sendok makan saja aduk rata bumbu sudah dimasukkan dan air gula dengan tempe tambahkan lagi kecap manis sesuai selera jangan lupa tambahkan garam merica dan kaldu bila suka aku disini pakai kaldu jamur aduk rata semuanya sampai benar-benar bercampur biarkan sampai bumbu merasap dan air gulanya selamat mencoba menyusut jangan lupa koreksi rasa ya pastikan rasanya sudah sesuai selaramu setelah matang benar dan bumbu merasap juga air gulanya sudah menyusut tempenya bisa kita angkat sisakan sedikit kuahnya ya tempe orek basah siap disajikan hmm gampang banget masaknya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati